Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan meng-unboxing ROG 5 yang varian RAM dan internal 8x128GB. Untuk barangnya ini saya beli di Teko Oplen seharga 8 jutaan saja dengan kondisi second light new. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bantu support channel ini, sehingga saya dapat membeli HP gaming dengan gaji pertama saya dari YouTube ini. Ya, meskipun uang dari YouTube ini masih kurang, tapi sudah saya tambahkan dengan cara minta ke orang tua tambahnya, dan Alhamdulillah tidak dikasih. Jadi saya putuskan untuk menendang pintu biar dikasih uang untuk tambahnya. Ya, dan maaf apabila kameranya ini kurang jelas, karena saya merekannya secara dadakan dengan pencahayaan seadanya, yang dikombinasikan dengan HP kentang burik ini, dan belum sempat beli kamera karena uang saya habis untuk beli HP ini. Untuk barangnya ini meskipun second, tapi saya belum lihat dalam manboknya ada apa saja. Maka dari itu kita coba buka sama-sama saja di sini. Mari kita buka pada boxnya ini. Wah, di balik boxnya ini sudah ada gambar yang keren. Kemudian di dalam kotaknya ini kita coba lihat. Wah, ada yang penyok, tapi itu tidak masalah. Lalu kita coba buka di balik ini ada apa saja. Oke, di sini ada sim tray yang bentuknya ini sangat bagus, seperti ini. Lalu ada apa lagi di bagian ini? Oke, di bagian ini kita sudah dibagi casing oleh Asusnya yang sudah bagus. Kemudian di sini juga ada surat-surat cinta dari Asus. Dan juga yang terakhir ada stiker ROG seperti ini. Oke, di bagian ini sudah habis. Langsung pada bagian bawahnya ini, di sini kita lihat ada unitnya. Oke, kita coba ambil untuk unitnya. Ya, dan untuk unitnya ini sangat berat sekali. Sepertinya sangat cocok apabila kita jadikan sebagai ganjal pintu. Dan untuk unitnya ini sangat bening sekali. Sampai tripod saya ini yang berwarna pink kelihatan. Oke, kita buang dulu HPnya. Lalu ada apa lagi di bawah ini? Kita coba buka untuk tutupnya ini. Di sini ada plastik yang isinya ini karet-karet seperti ini. Yang fungsinya saya belum tahu untuk kegunaan karet-karet ini. Kemudian ada kabel charger yang bisa kita gunakan untuk gantung diri apabila kita sudah bosan hidup. Oke, untuk yang terakhir di sini ada kepala charger. Yang juga kepala charger ini sangat berat, tapi lebih berat kenyataan hidup. Untuk tulisannya di sini... Oke, maaf untuk tulisannya ini tidak kelihatan. Karena kamera dari HP kentang yang super gurik. Oke, di boxnya sudah habis. Tidak ada apa-apa lagi. Ya, dan ini dia HPnya masih bagus. Untuk HPnya ini masih bersih bening seperti tanpa kaca. Lalu jangan sia-siakan case yang sudah tadi dikasih oleh Asus. Oke, kita pasang dan... Wow, biasa aja sih. Maka dari itu kita coba hidupkan saja HPnya. Takutnya nanti matot. Oke, kita tekan saja tombol powernya. Wah, ternyata HPnya masih bernyawa. Oke, mungkin untuk bagian ini saya akan skip dulu karena saya akan men-setup HPnya ini terlebih dahulu. Oke, disini sudah saya set up HPnya. Dan sudah saya install juga aplikasi yang sangat banyak sekali. Biar HPnya ini nge-lank. Sampai baterainya ini habis 9% lagi. Ya, mungkin seperti ini saja untuk video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bantu support channel ini. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!